Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Dan tetap memuliakan Tuhan Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang di sorga, terpujilah namamu Engkaulah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami Engkau Allah pencipta kami Engkaulah penebus kami Bahkan Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami Pada saat ini Bapak, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan hari ini Kuasai hati dan pikiran kami Agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suaramu Bapak Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Renungan kita hari ini adalah Pekerja ilahi Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 4 Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siap Mari kita sama-sama mendengarkan keterangannya Tuhan memiliki tujuan dalam mengirimkan cobaan kepada anak-anaknya Dia tidak pernah memimpin mereka selain daripada mereka memilih untuk dipimpin Jika mereka dapat melihat akhir dari awal dan memahami kemuliaan tujuan yang mereka akan capai Dia mendisiplin mereka untuk membuat mereka rendah hati Untuk memimpin mereka melalui pencobaan dan penderitaan Untuk melihat kelemahan mereka dan untuk mendekat kepadanya Saat mereka berseru kepadanya meminta tolong Dia menjawab ini aku Orang Kristen adalah permata Kristus Mereka harus bersinar terang baginya Memancarkan terang keindahannya Kilau mereka tergantung pada pemolesan yang mereka terima Mereka dapat memilih untuk dipoles atau tetap tidak dipoles Tetapi setiap orang yang dinyatakan layak mendapat tempat di baik suci Tuhan Harus tunduk pada proses pemolesan Tanpa pemolesan yang diberikan Tuhan Mereka tidak dapat memantulkan cahaya lebih dari batu kerikil biasa Kristus berkata kepada pria dan wanita Kamu adalah milikku Aku telah membelimu Kamu sekarang hanyalah sebuah batu kasar Tetapi jika kamu mau menempatkan dirimu di tanganku Aku akan memolesmu Dan kemilau yang kamu pancarkan akan membawa kehormatan bagi namaku Tak seorang pun akan merebutmu dari tanganku Aku akan menjadikanmu hartaku yang paling unik Pada hari penobatanku Kamu akan menjadi permata di mahkota sukacitaku Pekerja ilahi menghabiskan sedikit waktu untuk materi yang tidak berharga Hanya permata berharga yang dia poles seperti sebuah istana Memotong semua sisi yang kasar Proses ini berat dan sulit Dan melukai harga diri manusia Kristus memotong jauh ke dalam pengalaman yang dianggap sempurna oleh manusia Dalam kecukupan dirinya sendiri Dan menghilangkan sifat meninggikan diri dari karakternya Dia memotong permukaan yang berlebih Dan meletakkan batu itu ke roda pemoles Menekannya erat-erat Agar semua kekasaran bisa hilang Kemudian Mengangkat permata itu ke cahaya Sang guru melihat di dalamnya pantulan dirinya Dan dia menyatakannya layak mendapat tempat di kotak perhiasannya Pada hari itu firman Tuhan semesta alam Akankah aku mengambilmu Dan akan membuat engkau sebagai metrai Karena aku telah memilih engkau firman Tuhan semesta alam Terpujilah pengalaman yang betapapun kerasnya Memberi nilai baru pada batu itu Dan membuatnya bersinar dengan kecemerlangan yang hidup Review and Herald 19 Desember 1907 Mari kita renungkan lebih dalam Pada bagian apakah Yesus sedang memoles kita saat ini Bagaimana kita mengatasi rasa sakit Yang kita rasakan saat dia menghilangkan sisi kasar dari hidup kita Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Sepanjang aktivitas kita hari ini Ijinkanlah saya mendoakan saudara-saudari semua saat ini Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang maha pengasih dan yang kami kasihi Pada saat ini kami berterima kasih untuk firmanmu melalui renungan hari ini Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami Agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami Pada saat ini Bapak Tambahmu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Kiranya engkau senantiasa menjaga melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini Jika mereka dalam keadaan sakit kami memohon kepadamu ya Tuhan Kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu saja boleh menjadi bagian mereka Jika mereka dalam pergumulan hidup baik dalam mencari pekerjaan atau pergumulan mencari pasangan hidup Ataupun sementara bergumul menerima engkau sebagai juru selamat pribadi mereka Bantu mereka Tuhan agar mereka boleh dilegakan dari pergumulan hidup mereka Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu Dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu Kami percaya engkau akan senantiasa mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan karena engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!